Pedang darah bunga iblis, Hiat Kiam Mohoa, Part 18 mau menolong malah ditolong. Sudah tentu Sumabing tidak berani memandang enteng serangan musuh ini, bercekat hatinya, serem tak dikerahkan seluruh tenaganya untuk balas menyerang. Dem Tuman Dasyat memekak telinga memecah kesunyian begitu dua angin pukulan saling tumbuk di tengah udara. Kedua-duanya terpelanting mundur selangkah. Sungguh kejut racun utara bukan kepalang, bahwa hanya terpaut beberapa hari saja dari mana datangnya lukang si bocah ini sedemikian hebat. Hal ini benar dua membuat jatuh pamor dan gengsinya, bahwa seorang angkatan muda dapat mengimbangi kepandaian dan tenaga dalamnya. Maka lebih besar lagi tekadnya untuk melenyapkan jiwa Sumabing, setelah terlongo sebentar, serangan kedua sudah dilancarkan lagi. Pukulan kali ini mengerahkan seluruh kekuatan hian inkang yang terlatih puluhan tahun, badai angin dingin yang menyesakan napas membuat tiga tombak sekelilingnya terasa dingin membeku. Sementara itu, Sumabing pun sudah bersiap kerahkan seluruh kekuatan kiyu yang sin keng untuk menangkis. Taufan panas bergulung dua melanda ke depan dengan dasyatnya. Seketika racun utara mendehem sekali, tubuh pun bergoyang dua. Sebaliknya Sumabing menggigil kedinginan, tubuh terasa hampir membeku, tanpa kuasa tubuhnya terhuyung mundur selangkah. Semua penonton termasuk para kerabat dari BWEHW AHWE berubah tegang. Dalam pada itu, di mana kedua tangan racun utara diulur odotkan, ilmu hian inkangnya lagi dua sudah merangsang tiba. Si orang berkedok yang sembunyi di luar rimba sana berkeringat dingin dan khawatir akan keselamatan Sumabing. Di samping itu, dia pun merasa heran dan terkejut akan luekang Sumabing yang mendadak bertambah berlipat ganda sangat lihai lagi. Apa mungkin dia mendapat sesuatu rejeki yang aneh? Bum di tengah suara dentuman ini, kedua pihak tersurut lagi masing dua selangkah. Jelaslah bahwa luekang atau kekuatan mereka berimbang. Sungguh gusar dan malu racun utara bukan olah dua, segera ia mendesak maju dan beruntun kirim tiga kali serangan berantai, jurus demi jurus lebih lihai dan lebih hampuh, apalagi sekaligus dilancarkan maka bukan olah dua hebat dan dasyat perbawanya. Dalam gebrak terakhir ini mau tak mau Sumabing harus mengakui bahwa dirinya kalah latihan, seketika dia terdesak mundur tiga tindak. Mendapat peluang yang menguntungkan ini racun utara tidak minyaduakan, gaya silat yang aneh dan lihai beruntun diberondong keluar bagai air bah melanda, seakan dua sekali serang dia ingin mengkeremus musuh kecilnya ini yang dianggapnya masih berbau bawang, tapi berani unjuk gigi. Sumabing kertak gigi, ajaran suhunya yang paling lihai dan ampuh juga tidak kalah perbawanya diboyong keluar untuk berhantam secara keras lawan keras, sedikitpun dia tidak sedih unjuk kelemahan di hadapan musuh bebu yutan perguruannya ini. Gegap gempitalah sekitar gelanggang pertempuran, 30 jurus kemudian kebandelan Sumabing yang bersilat secara tidak mengenal kompromi ini kiranya membawa hasil juga, lama-kelamaan racun utara semakin payah terdesak di bawah angin dari menyerang terbalik diserang. Kiranya setelah keracunan banlian tokbo atau bisa di antara raja bisa dari racun di racun, meskipun racun utara paling membanggakan akan permainan serta kemahirannya menggunakan racun, toh dalam waktu singkat tidak mungkin dia mampu membersihkan atau mencuci bersih racun berbisa yang mengeram dalam tubuhnya. Maka begitu saling hantam dan kelewat besar menggunakan tenaga racun yang mengeram dalam tubuhnya Dia mulai bekerja semakin cepat mengikuti aliran jalan darah. Maka semakin lama dia harus memeras keringat dan terdesak terus di bawah angin. Masih untung kalau dia berlaku tenang, tapi semakin dia gugup dan malu menjaga gengsi apa segala semakin payah dan ricuhlah keadaannya. Adalah sebaliknya semakin bertempur semangat sumabing semakin berkobar, tenaga dalam semakin lancar dan bergeirah penuh, nyata bahwa kiucoan hoan yang cokoh mulai menunjukkan kemustajabannya. Terdengar sebuah geraman keras disertai pekek nyaring kesakitan. Kontan terlihat racun utara tangbun lu tergusur tiga langkah, menyemprot darah segar, tubuhnya lemas terkulai hampir roboh. Tua jadah berbisa, bagaimana jengek sumabing tembrang. Muka racun utara merah membara, wajahnya mengunjuk rasa kebencian yang berlimpah dua. Sungguh mimpi pun dia tidak menduga bahwa dirinya bakal terjungkal di tangan seorang angkatan muda. Memang kekalahannya ini sangat menggenaskan. Sekonyong dua empat orang tua berwajah pucat ke hijau dua yang bermunculan di hadapan sumabing. Diam dua terperan jad sumabing, senjata keempat orang tua di depannya ini boleh dikata sangat aneh jarang terlihat di kalangan bulim. Itulah sebuah tongkat panjang tiga kaki yang ujungnya berbentuk persis dengan jari dua tangan manusia yang tergenggam, seluruh tangkai dari ujung penuh ditaburi beri dua kecil yang tajam berkilau ke biru duaan. Terang kalau senjata mereka ini dilumuri racun berbisa yang membahayakan jiwa manusia. Saudara kecil, hati dua kau, mereka adalah kangong suoke yang sudah kenamaan kekejaman dan kekejiannya. Mereka adalah pelaksana atau alkojo dari seksi hukum dalam Buehuah Awe, itulah bisikan si orang berkedok yang telah menggermat maju di belakang sumabing. Sumabing manggut dua sebagai jawaban bahwa dia sudah maklum. Salah seorang kangong suoke, empat duljana kangong, berpaling dan berkata kepada racun utara. Dari, biar bocah ingusan ini kita berempat yang melayani. Ada lebih penting ciampu segera membereskan racun di racun dengan sikap rikuh dan risi racun utara membesut noda darah di mulutnya lalu berjalan cepat ke arah barisan yang telah diaturnya. Pada saat itulah sekonyong dua kangong suoke mendadak perdengarkan suara tawa melengking berbareng, lalu bersamaan pula menggerakkan senjata tongkat kepelannya yang beracun mengurung seluruh tubuh sumabing. Dalam waktu yang bersamaan, dari sebelah sana tiga lelaki seragam hitam lainnya segera menubruk ke arah si orang berkedok. Terjadilah pertempuran sengit, bahwa kepandayan kangong suoke sudah kenamaan ditambah gabungan senjata mereka benar dua hebat perbawanya. Mereka bertempur seru melawan sumabing. Di sebelah sana agaknya kepandayan si orang berkedok berkelebihan menghadapi tiga lelaki dua bertubuh kekar itu. Sementara itu, racun utara berdiri di luar barisan dan tengah membentak gusar, racun di racun, lekas serahkan pedang berdarah, supaya kau terhindar dari kematian, bola meter racun di racun yang banyak putih dari hitamnya berputar dua, suaranya berejek dingin, tua keladi, agaknya kau sedang bermimpi kau tidak menyesal tiada yang perlu disesalkan. Adalah kau tua keladi ini, aku merasa hina bagi kau. Sungguh tidak malu kau menggunakan pengaruh BWHWH untuk mengurung aku di sini, tutup mulutmu, sebenarnya kau ingin hidup atau mati cerwet, asal lohu membuka mulut, segera kau akan terbakar hangus menjadi abu, silakan kau bebas buka mulut. Sebenarnya kau mau tidak serahkan pedang darah itu tidak baik, jadi kau memang bertekad hendak mati tua keladi, mungkin kau kenal juga akan barang yang dinamakan Samli Hyang. Berubah tegang wajah racun utara, serunya kaget, Samli Hyang racun di racun bergelap menggila, serunya, benar, harum tiga li, aku sudah sebar permainanku itu dalam barisan bu ini. Kalau kau berani melepas api, begitu permainanku itu terjilat api segera berkembang keempat penjuru, dalam jarak lingkungan tiga li, jangan kata hanya beberapa gelimpir manusia seperti kalian ini, binatang atau burung yang bisa terbang pun akan terbunuh, mampus semua lohu tidak gampang, kena gertak seru racun utara penuh kebencian. Kau memang kuat bertahan, tapi kau jangan lupa para kurcaci dari BWHWH itu, agaknya mereka sudah suratan takdir harus mampus, ucapan terakhir ini membuat para kerabat BWHWHWH yang mengepung di luar barisan mundur ketakutan. Ingin hidup adalah menjadi hak semua manusia, dan itu sudah jamat, siapa yang rela mengantar kematian secara konyol. Seumpah maracun utara benar dua nekat memberi perintah melepas api belum tentu mereka mau patuh akan perintahnya itu. Sementara dalam gelanggang, mendadak terdengar suara pekek kesakitan, kiranya dua di antara tiga lelaki ketari yang mengeroyok si orang berkedok sudah pecah hancur kepalanya terkena bogom mentah lawannya. Segera seorang tua dan dua orang pertengahan umur maju menambal pengeroyokan yang tidak seimbang dalam jumlah satu lawan empat. Sementara itu, meskipun lihai, Kang Ong Suok pun tidak mendapat keuntungan melawan Sumabing, untung permainan senjata mereka sangat aneh, namun demikian toh mereka sudah tidak mampu balas menyerang lagi. Diam dua Sumabing pun perhatikan percakapan antara racun utara dengan racun-diracun. Seandainya benar semua jagoan atau semua orang yang hadir sama dua mati, tapi racun-diracun sendiri juga tidak luput akan terbakar hangus. Untuk ini dia harus berusaha secepat mungkin untuk menolong racun-diracun supaya terhindar dari kematian. Satu pihak dirinya berhutang budi, di lain pihak pedang darah juga harus direbut kembali. Di lain pihak, setelah merenung dan berpikir sekian lamanya, sekonyong dua racun utara bergelap tawa kepuasan, serunya, racun-diracun, akal licikmu akan sia dua, lohu akan perintahkan mereka mundur secepatnya keluar lingkungan tiga li, lalu lohu sendiri yang akan melepas api, bukankah kau sendiri tidak mampu keluar dari kurungan? Tindakan racun utara ini memang sangat licik dan licin, seketika racun-diracun terpaksa mulutnya tidak mampu mengeluarkan suara. Sekonyong dua sumabing bersuit panjang, beruntun ia kirim 18 kali pukulan. Di mana bayangan pukulannya berkelebat, salah satu dari Kang Ong Suoke segera menjerit seram, tubuhnya terbang muntah darah, sedang yang satu lagi, terpental jauh senjatanya dan terhuyung jatuh duduk. Dua dari keempat lawannya sudah keoh, sumabing lebih gampang dan ringan lagi memereskan sisa dua musuhnya. Tiga gebrak kemudian kedua sisa musuhnya ini pun lari terbirik dua membawa luka. Sekali menggoyang tubuh gesit sekali sumabing melesat menurut ke arah barisan. Bertepatan dengan itulah terdengar suara kesiurangin baju yang melamai mendatangi, disusul beberapa bayangan orang melesat tiba memasuki gelanggang. Serta merta sumabing menghentikan luncuran tubuhnya. Waktu ia menegasi berdepak keras jantungnya. Orang terdepan dari rombongan orang dua yang mendatangi ini mengenakan kedok berpakaian ungu, itulah ketua BWAWE adanya. Di belakangnya beriring mengikuti tiga laki dua dan seorang perempuan, dan perempuan itu tak lain tak bukan adalah pelindung BWAWE si mawar beracun Masyok Cheng. Tiga laki dua lainnya agaknya juga bukan tokoh dua sembarangan. Begitu melihat Masyok Cheng si mawar beracun yang bersifat cabul ini, sontak sumabing merasakan darahnya mengalir deras, wanita jalang ini lebih dibencinya daripada ketua BWAWE itu. Bukankah karena perbuatan cabulnya itu maka dirinya sampai mengotori kesucian Foa Kim Sian. Begitu tiba segera ketua BWAWE menyapu pandang keempat penjuru, lalu berkata kepada racun utara, Chuan lebih baik istirahat sebentar. Biar aku yang membereskan dan menguasai keadaan di sini lalu ia berpaling ke arah si mawar beracun dan berkata lagi, Mahau Hoat, kau ringkus si orang berkedok itu bergegas Masyok Cheng menghiakan, dengan langkahnya yang gemulai mengiuran ia menuju ke hadapan si orang berkedok. Kedua metu ketua BWAWE berkilat dua menyedot semangat orang menatap wajah sumabing. Situasi dalam gelanggang seketika menginjak ke arus yang menegangkan. Melihat musuh besarnya ini sepasang metu sumabing menyala dua gram, tak kuat lagi dia menahan gelora hatinya, wajahnya penuh terselubung nafsu membunuh, perlahan dua ia melangkah maju beberapa tindak, nadanya dingin mendesis, Chuan ketua, mari kita selesaikan perhitungan kita yang tertunggak itu ketua BWAWE menyeringai iblis, ejeknya. Sumabing, beberapa kali kau lolos dari tanganku, terhitung jiwamu yang besar beruntung. Tapi hari ini, kau sudah pasti mati sumabing ganda mendengus hina. Bocah ingusan, jangan kau tak kabur, segerapun HWA tiang, aku, membuktikan perkataanku tadi, hari ini akan ku beset kulitmu hidup dua, aku juga bisa segera membuktikan ucapanku ini, baik, silahkan bocah ingusan turun tangan sumabing menggerung gusar, serunya, hitung 2K seorang ketua, tapi kenapa malu bertemu orang, tentu kau bukan kaum keroco yang tidak mempunyai nama bukan hehehe, bocah ingusan, tidak sukar kau hendak mengetahui nama dan asal usul ketua ini, nanti kalau napasmu sudah tinggal hembusan yang terakhir, pasti akan ku beritahukan kepadamu. Tidak akan ku buat kau mati penasaran, saking menahan gusar, sumabing merasa dadanya hampir meledak, sambil berteriak keras dilancarkannya sebuah pukulan dengan pengorahan seluruh tenaganya. Betapa dasyat perbawa pukulannya ini, rasanya dapat menggugurkan sebuah gunung. Sambil menjengek hina, ketua BWEHW AHWS enaknya saja angkat sebelah tangannya menangkis. Belang suara dentuman yang menggelegar ini menggetarkan semua hadirin. Sungguh tidak nyana bahwa ketua mereka yang dipandang bagai malaikat sakti ini kena tergetar mundur satu langkah oleh pukulan musuh kecilnya itu. Bahwasannya ketua BWEHW AHWS sendiri juga bukan olah dua kejutnya, di luar persangkaannya bahwa hanya terpaut. Beberapa hari saja ternyata bahwa kekuatan lawan sudah bertambah berlipat ganda. Di sebelah sana si orang berkedok juga tengah bertempur seru dan tegang melawan si mawar beracun Masyok Cheng. Tapi jelas kelihatan bahwa kepandayan dan lewekal Masyok Cheng agaknya masih lebih tinggi dari si orang berkedok. Dalam beberapa gebrak saja si orang berkedok sudah kepayahan di bawah angin. Karena memandang ringan musuhnya, maka begitu bergebrak kontan ketua BWEHW AHWS mendapat sedikit kerugian, sungguh memalukan dan merendahkan derajatnya bahwa dia sampai kena cidra di tangan musuh. Untuk mengambil muka segera ia lancarkan tiga serangan berantai. Untuk ini Sumabing juga terdesak mundur tiga langkah. Hal ini menunjukkan bahwa lewekang ketua BWEHW AHWS memang berada di atas kemampuan Sumabing. Sumabing kerahkan seluruh kekuatannya di jari tengah tangan kanannya, cincin iblis segera memancarkan cahaya keras dingin yang menyilaukan mata, di mana tangannya itu bergerak langsung ia menyerang kepada musuhnya. Terbukalah pertempuran seru dari tokoh silat kelas tinggi yang jarang terjadi di dunia persilatan. Di samping sana, keadaan si orang berkedok seumpama keledai yang kehabisan nafas menggeh dua, dilihat keadaannya paling banyak dia kuat bertahan sampai 20 jurus lagi. Terang tinggal tunggu waktu saja dia bakal terjungkal di tangan si mawar beracun. Mengandang keampuhan cincin iblis. Sumabing masih kuat bertahan sementara waktu, namun cepat atau lambat dia pun pasti akan kalah. Bahwa racun utara tanggung lu bisa terjungkal di tangan Sumabing, mimpi pun dia takkan menduga. Boleh dikata kekalahannya itu adalah kekalahan yang paling mengenaskan. Selama hidup, saat mana wajahnya membeku pucat, sepasang matanya kesima mengikuti terus gerak-gerik Sumabing. Sementara itu, racun di racun masih duduk bersilah di tengah barisan dengan tenang dan antengnya, seakan dia tidak mendengar dan tidak khawatir karena mempunyai pegangan untuk menyelamatkan diri. Terdengar suara tertahan seperti orang hampir muntah seketika si orang berkedok meliuk sempoyongan hampir roboh. Begitu serangannya membawa hasil si mawar beracun masih tidak tinggal diam begitu saja, badannya terus mendesak maju, di mana suaranya membentak keras, sebuah tangannya terayun lagi menggenjot dada si orang berkedok. Pukulannya ini dilancarkan secepat kilat. Terang kalau si orang berkedok sudah tidak mampu berkelit atau menghindar lagi, jiwanya terancam. Sungguh kejut dan gugup Sumabing bukan kepalang, gesit sekali tubuhnya berkelebat meninggalkan ketua BWE Wahwe, langsung ia menubruk ke arah Masyok Cheng. Belang, Bumdua dan Tuman terdengar saling susul disertai peki kesakitan yang luar biasa dibarengi dua bayangan orang terpental terbang beberapa tombak jauhnya. Untuk menolong jiwa si orang berkedok, waktu menubruk datang tadi Sumabing kerahkan setaker tenaganya di kedua tangannya terus disapukan ke depan. Si mawar beracun Masyok Cheng tidak menduga akan serangan yang mendadak ini, kontan tubuhnya terbang jauh sung sang sumber. Tapi tidak urung si orang berkedok roboh juga terkena pukulan si mawar beracun Masyok Cheng. Untung serangan Sumabing itu sedikit banyak mengurangi kekuatan pukulan Masyok Cheng, kalau tidak mungkin saat itu si orang berkedok sudah menggeletak mampus. Bersamaan dalam waktu dua bayangan tubuh orang terpental terbang itu sejalur tenaga angin bagai gugur gunung juga telah menimpa ke arah Sumabing, kira dua hanya terpaut beberapa detik serangannya saja. Setelah Sumabing lancarkan. Buk kontan Sumabing mendahem keras samlil muntah darah, badannya tersuruk maju delapan langkah. Sebelum tubuhnya berdiri tegak angin pukulan kedua sudah menerpa datang lagi lebih dasyat. Sambil kertak gigi, sebat sekali Sumabing menggeser kedudukan lima kaki, kini mereka muka berhadapan muka, jarak mereka terpaut satu tombak. Di sebelah sana, Masyok Cheng dan si orang berkedok sudah terhuyung bangun dan berkutatan lagi tidak kalah serunya. Pada saat itulah, sekonyong dua sebuah bayangan terbang melesat memasuki gelanggang langsung menubruk ke arah ketua BWEHWA. Tanpa berjanji tiga orang tua di belakang BWEHWA-HWA tiang segera memapak maju merintangi bayangan yang baru datang ini. Plak kontan ketiga orang tua tersurut tiga tindak, dan bayangan itu pun segera terhenti meluncur dan berdiri bergoyang gontai. Waktu Sumabing pentang matanya memandang, bergolaklah darah panasnya, yang datang ini kiranya bukan lain adalah Tenggo atau Iblis Timur, musuh besar keluarganya. Iblis Timur mengekeh tawa panjang terus menerjang ke arah BWEHWA-HWA tiang tersipu dua ketua BWEHWA-HWA bersiaga menghadapi rangsangan lawan. Terpaksa tiga orang tua tadi mengundurkan diri. Metu Sumabing bersinar buas dengan Lekatia Awasi Iblis Timur yang tengah bertempur melawan ketua BWEHWA-HWA. Karena kehadiran Tenggo ini terpaksa pertentangannya dengan ketua BWEHWA-HWA harus diketengahkan dulu. Dia tengah meneralangi situasi, apakah dia harus turun tangan? Naga duanya kedatangan Iblis Timur ini hendak menuntut balas karena kekalahannya tempoh hari waktu dia dikepung oleh Pekhoat Sianimau beramai, hingga dia terluka parah akhirnya pedang darah pun direbut orang lain. Maka dalam kesempatan ini segera ia lancarkan ilmu silatnya yang paling lihai, setiap serangannya tidak mengenal kasihan sama sekali. Adalah kepandaian ketua BWEHWA-HWA memang bukan tingkat rendah, dicecar sedemikian hebat dia masih senaknya saja bermain silat. Di gelanggang lain keadaan si orang berkedok sudah terdesak lagi di bawah gencetan si mawar beracun yang ganas. Sekilas Sumabing menyapu pandang dingin, lalu maju mendekat dan berkata, Hengtai, kau mundurlah si orang berkedok menurut dan segera mengundurkan diri. Kemana kau lari hardi si mawar beracun, kedua cakarnya mendadak menyelonong tiba. Plak, huk sekali turun tangan, Sumabing membuat si mawar beracun terhuyung tiga langkah. Segera dengan mati genitnya si mawar beracun pelerak-peleruk menatap wajah Sumabing. Suara tawanya jalang dan berkata, Saudara kecil, turun tangan bu ini sungguh tidak kenal kasehan perempuan jalang tidak tahu malu, hari ini, desis Sumabing geram. Aduh, kalau bicara sungkanlah dinamakan tidak tahu malu hari ini akan kubunuh kau, mengapa? Sedikit? Apa? Yang? Hatimu sendiri lebih jelas soh, jadi kau masih teringat peristiwa di biara bobrok itu. Tapi aku mencintai kau, tanpa terasa merongkol keluar otot dua di wajah Sumabing. Sungguh tidak nyana bahwa orang begitu tidak tahu malu berani mengucapkan perkataan rendah di hadapan sekian banyak orang. Tersimpul dalam benaknya bahwa perkumpulan BWEHW-AHWE ini tentu berjalan sesat dan bertujuan tidak lurus. Maka sambil berludah hina segera ia menghardik, Tok dikui, hari ini kau sudah pasti mati sikap genit si mawar beracun masih belum lenyap? Dengusnya Eilman, apa kau mampu? Baik kau coba dua, membarungi ucapannya kontan ia kirim tiga serangan saling susul, perbawa pukulannya ini benar dua sangat mengejutkan. Tangkas sekali si mawar beracun melejit menyingkir, dari sini ia balas menyerang juga dengan tiga kali pukulan pula. Mulailah mereka keluarkan ilmu sakti masing dua dan bertempur dengan sengitnya. Bertepatan waktu sumabing turun tangan, tiga orang tua itu berbareng menerjang ke arah si orang berkedok. Agaknya kepandaian tiga orang tua ini hebat juga, dalam gebrak pertama si orang berkedok sudah mencak dua kepayahan. Saat mana, keadaan Tangmo juga sudah kerepotan menghadapi rangsakan ketua BWHWHWE, sewaktu-waktu jiwanya juga terancam maut. Sebuah peki kesakitan memecahkan kesunyian udara, selebar muka si mawar beracun pucat pias, badannya sempoyongan dua tombak lebih, sebagian besar rambutnya yang hitam kelam sudah terkupas, sampai kulit kepalanya juga. Terpapas mengalirkan darah oleh cincin iblis sumabing, darah membasahi muka dan kedua pundaknya. Sekali lagi sumabing maju mendekat sambil kirim sebuah pukulan dasyat. Seakan copot dan terbang Sukma Masyok Cheng dari raganya saking ketakutan, tubuhnya melenting sejauh dua tombak. Otaknya masih jelas teringat bahwa sumabing terang bukan menjadi tandingannya tempoh hari. Sungguh tidak nyana tertaut beberapa hari saja, luwakang lawan ternyata telah maju demikian pesat. Beruntun terdengar suara bentakan saling susul, tiga orang tua itu tinggalkan si orang berkedok dan ganti haluan menubruk ke arah sumabing. Dada sumabing sudah dihuni oleh rasa murka dan kebencian yang meluap dua, dengan mengerahkan sepuluh bagian tenaga kiyu yang sinkang tangannya meluncur memapak maju. Kontan terdengar suara pekek menyeramkan yang menggetarkan suasana gelanggang pertempuran. Dua di antara tiga orang tua itu tujuh lebang indranya mengeluarkan darah segar dan seketika roboh mampus, seorang yang lain berwajah pucat keabuduaan, berdiri terlongong dua di tempatnya tanpa bergerak, mulutnya terdengar menggumam, Kiyu yang sinkang, ketua BWEHW AHWE menggerung keras bagai singa ketaton, dilancarkan tiga permainan silat yang paling hebat sehingga tengmo terdesak mudur lagi sempoyongan. Begitu melejit tubuhnya langsung menerjang ke arah sumabing, belum tubuhnya tiba angin pukulannya sudah menerjang tiba lebih dulu. Bagus jengek sumabing dingin. Dua belas bagian tenaga luekangnya dikerahkan di kedua lengannya terus. Disodokan ke depan untuk menangkis secara keras lawan keras. Dar, terdengar benturan menggeledek, tubuh ketua BWEHW AHWE yang meluncur tiba kena tertolak dan melorot jatuh, sedang sumabing sendiri terhuyung dua langkah. Sementara itu Kang Ong Suoke yang terluka oleh pukulan sumabing tadi kini sudah berganti nafas dan menyerbu datang lagi mengeroyok si orang berkedok. Ketegangan semakin meruncing dan mencekam hati, membuat perasaan semua orang susah bernapas. Dari samping iblis timur mengaum buah sambil lancarkan serangan mengarah ketua BWEHW AHWE. Terpaksa BWEHW tiang membalik tubuh melayaninya. Mendadak tergerak hati kecil sumabing secepat mengambil keputusan, maka di lain kejap ia sudah melangkah lebar menghampiri ke arah barisan yang mengurung racun di racun itu. Para jagoan yang menjaga di luar barisan serentak merasa kaget dan bersiap waspada. Segera enam batang pedang melintang di tengah jalan. Wajah sumabing membeku penuh nafsu membunuh, tanpa ragu dua kakinya melangkah terus ke depan seolah dua ke enam orang bersenjata pedang tidak dipandang sebelah mata olehnya. Maka di lain saat sinar pedang berkelebatan, keenam batang pedang serentak bergerak merangsang ke arah tubuhnya. Kalian cari mati sambil membentak keras itu, sumabing melancarkan jurus Liu Kim Ho A-chil. Bahwa jurus ini adalah hasil ciptaan siasin KHO Jiang yang memakan waktu bertahun dua dan sudah memeras keringatnya, berlandaskan kekuatan Kiu Yang Sin Kang lagi, maka betapa hebat kekuatannya dapatlah dibayangkan. Suara pekik dan jerit kesakitan terdengar saling susul menembus udara, enam batang pedang sampai terlepas dari pegangan dan terpental terbang jauh beberapa tombak. Malah, dua yang terdepan kontan roboh tanpa bergerak lagi, sedang empat yang lain terguling dua sung sang sumbel sejauh setombak lebih. Cepat dua racun utara mendesak maju dan berkata dingin mengancam, Siao Chu, kau juga bermimpi hendak merebut pedang berdarah dengan rasa jengeknya. Jijik. Suma. Bing. Mendengus. Hidung. Apa pedulimu? Besar dugaan racun utara bahwa tujuan sumabing hendak memasuki barisan adalah hendak merebut pedang berdarah dari tangan racun di racun. Diam dua ia membantin, bocah ini sudah mendapat didikan sempurna dari manusia sesat itu, malah tubuhnya kebal racun lagi, lebih baik dia racun di racun yang menghadapi dan meringkusnya. Sekali dia sudah masuk dalam barisan, saya umpama ikan yang masuk jala, apapula yang harus ku kuatirkan. Oleh pikirannya ini segera ia ulapkan tangan memberi tanda dan berseru, biarkan dia masuk, para jagoan yang menghadang di depan sumabing ternyata menurut segera menyingkir memberi sebuah jalan. Sambil menyeringai dingin sumabing berkata, jadah tua berbisa, hendak melarang juga kau takkan mampu hitung dua kau tahu gelagat, habis berkata dengan langkah lebar ia memasuki barisan. Dalam pada itu, seorang diri menghadapi keroyokan kangong suoke, keadaan si orang berkedok sudah saya umpama semut dalam kuali panas tinggal menuju ajal saja. Sementara tengmo juga semakin terdesak di bawah angin, lama-kelamaan ciut nyalinya, bukan saja takkan menang. Malah jiwa mungkin bisa melayang, akhirnya ia angkat kaki melarikan diri mencawat ekor. Mendapat peluang ini segera ketua BWEHW AHWM memutar tubuh memandang ke dalam barisan. Terlihat olehnya sumabing tengah berjalan gelak-belok mengikuti petunjuk yang diberikan oleh si orang berkedok. Setelah melewati dua lintang pohon, dia bertindak tiga langkah ke kiri dan maju selangkah, lalu memutar ke kanan lima langkah, benar juga barisan ini tiada perubahan apa. Kini di hadapannya melintang sebuah dahan pohon besar sepelukan dua orang, sekali tangannya diayun dahan besar itu segera menggelundung jauh, kini tinggal dua tumpukan batu tinggi yang merintangi di kanan kirinya, segera sumabing menyapunya lagi dengan kedua tangannya. Asal sekali lagi ia memecahkan rintangan terakhir, maka berarti pecahlah barisan ini habis-habisan. Melihat keadaan ini racun utara melonjak kaget dan berseru, celaka, bocah itu tahu ker pemecahannya, wajah ketua BWEHW AHWE berkerut memesi, tangan diulapkan segera keluar perintahnya, bakar mendengar perintahnya ini semua anak buahnya segera beramai dua angkat obor. Di luar barisan itu sudah penuh terpasang bahan bakar, sekali sundut saja pasti orang dalam barisan akan terbakar hangus menjadi abu. Tapi racun utara keburu berseru menjegah, jangan, jangan bakar kenapa tanya ketua BWEHW AHWE mendongkol. Waktu terkurung di dalam barisan racun di racun sudah menyebar racun berbisa semlih yang semlih yang harum digali. Benar, lalu bagaimana saudara ketua boleh segera perintahkan semua bawahan bu secepatnya mundur sejauh digali, biar lohu sendiri yang akan melepas api, apa masih keburu? Bocah itu segera akan sudah mengobrak-abrik barisan Sementara itu sumabing tengah berpaling memandangi obor dua itu, jantungnya berdepak keras, serta merta langkahnya dihentikan. Kalau mau dengan mudah saja dia masih ada kesempatan berlari keluar barisan. Akan tetapi, racun di racun pernah menanam budi memberikan sebuti robot menolong jiwanya. Mana boleh orang mati konyol di depan matanya di samping itu, dia tidak berlaki hilangan kesempatan untuk merebut pulang pedang berdarah itu. Kalau racun di racun mati itu berarti pedang berdarah pun pasti ikut ludas. Dalam saat genting itu pikirannya serasa kosong, entah apa yang harus diperbuat. Otak racun utara berputar keras, dasar cerdas tak lama kemudian dia berseru girang, ada akal. Begitu menyulut api dengan kecepatan yang paling cepat terus berlari ke arah yang berlawanan dengan arah angin. Kalau kepandayan tidak lemah pasti dapat keluar dari lingkungan hawa beracun itu. Silakan saudara ketua memberi perintah maka tangan ketua BWEHW AHW sudah diangkat tinggi, tinggal memberi abah dua. Pada saat itulah, sekonyong dua terdengar sebuah suara tawa dingin yang mengerikan, suara yang menyedot semangat ini bergema dan berkumandang di tengah udara, membuat orang celingukan tidak tahu dari mana suara itu datang. Semua orang yang hadir merasa merinding dan berdiri bulu kuduknya. Setelah suara tawa itu lenyap, lantas melesat secarik sinar putih memasuki gelanggang dan menancap di atas sebatang pohon. Jelas itulah sebuah panci kecil bersegi tiga yang di tengahnya terukir sebuah tengkorak dan dua batang tulang bersilang. Pekut Ji tanpa terasa ketua BWEHW AHW berseru ketakutan. Nama Pekut Ji ini benar dua bagai geledek di siang hari bolong mengejutkan sanubari semua hadirin, semua berubah pucat ketakutan. Demikian juga Kang Oung Suoke dan si orang berkedok serta merta juga menghentikan pertempuran. Meskipun kecil dan bentuknya sangat sederhana, tapi panci ini sudah menggetarkan dunia persilatan selama ratusan tahun lamanya.